Intro Koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mulai mengerucut. Ketiga, partai politik yang tergabung dalam KPP, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU piagam koalisi. Dalam poin ketiga piagam tersebut, ketiga parpol memberikan mandat penuh kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Dikutip dari Tribunews.com, Sudirman Said, perwakilan Anies di tim kecil rencana KPP mengatakan tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies. Hanya saja Sudirman tak menyebut secara spesifik siapa tokoh NU yang cocok untuk mendampingi Anies. Namun sejauh ini, Gubernur Jawa Timur yang juga aktivis NU, Kofifah Indar Parawansa, merupakan figur yang disebut-sebut akan mendampingi Anies. Namun Sudirman menegaskan cawapres Anies harus memenuhi lima kriteria yang telah ditetapkan. Kelima kriteria itu adalah pertama, memiliki elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ketiga, menjaga keseimbangan koalisi. Keempat, memiliki visi yang sama dengan capres. Kelima, mampu bekerja sebagai tim duit tunggal. Sudirman mengakui memang sejauh ini Demokrat telah mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan PKS mendorong Ahmad Heriawan atau Aher. Namun ia menegaskan pihaknya tetap akan melirik figur-figur lain di luar KPP yang sekiranya layak untuk berduet dengan Anies. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Separwoto mengakui sempat berkomunikasi dengan Kofifah. Sugeng menyebut Kofifah merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dikomunikasikan Partai Nasdem untuk menjaring Cawapres Anies. Sugeng mengatakan pihaknya akan terus-menerus berkomunikasi dengan semua pihak hingga waktunya Cawapres Anies ditentukan. Namun ia memastikan Cawapres yang akan dipilih nantinya adalah berdasarkan kehendak rakyat dan tentunya berpotensi membawa kemenangan. Sugeng menambahkan Cawapres Anies nantinya adalah kejutan sebab menunggu kompetitor. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tegu Rifqi Harsya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Anies terkait Cawapres. Menurut Rifqi, hal itu sesuai komitmen Partai Demokrat yang tidak hanya mengantarkan Anies di Pilpres 2024, melainkan memenangkannya. Ia pula memastikan bahwa ketiga parpol tersebut akan sepakat siapapun Cawapres Anies nantinya sesuai piagam koalisi. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis YuroPKS Sohibul Iman mengatakan jika Partai Nasdem mengusulkan Kofifah menjadi Cawapres Anies. Sementara di luar itu, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Direktur Wahid Institut yang juga aktivis NU Yeni Wahid. Sebagai informasi, sejak awal rencana pembentukan koalisi pengusung Anies sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi Cawapres. Partai Demokrat bersikukuh mendorong Ketua Umum AHI, sementara PKS mendorong AHIR. Sementara Partai Nasdem mewanti-wanti agar penentuan Cawapres Anies dilakukan menunggu kompetitor. Namun sejauh ini ketiga parpol tersebut termasuk Demokrat sudah legowo menyerahkan kepada Anies. Terima kasih.